Halo Sobat Backers, berjumpa lagi di channel Agustario. Nah, jadi pada tahun 2020 yang lalu, saya sudah pernah bikin video tentang upgrade CVT pada Alnew NMAX. Nah, di mana waktu itu saya ganti kampas ganda, per kapas ganda, mangkok CVT, sama rollernya. Nah, jadi sekarang pada tahun 2022 ini, saya bakalan ganti beberapa part pada CVT lagi, yang ini. Ini ada roller, presentry, sama slider rumah roller. Nah, jadi nanti part ini bakalan kita bahas satu per satu. Jadi sebelum saya lanjut videonya, silakan tekan tombol subscribe-nya, agar tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Ayo. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah roller dengan merek SRP ini, Sob. Nah, jadi ini beratnya 11 gram. Nah, jadi kenapa saya ambilnya yang 11 gram? Nah, karena menurut rumus gampangnya, menurut saya. Jadi, bagi sobat yang mau ganti roller itu harus turun atau naik 2 gram dari ukuran standarnya ini. Nah, contohnya di Alnew NMAX saya ini, roller standarnya itu dia 13 gram. Karena saya ngerasa ekselerasi atau tarikan awal Alnew NMAX ini agak lamban ya bagi saya, agak berat. Nah, jadi saya turunkan rollernya jadi 11 gram ini, Sob. Nah, terus bedanya apa roller merek SRP ini dengan roller bawaan dari Yamaha-nya. Nah, untuk roller merek SRP ini dia memakai bahan blue teflon. Nah, ini roller ini jauh lebih memiliki ketahan yang lebih lama dibandingkan dengan roller standarnya. Terus, kelebihan dari blue teflon ini dia juga tahan panas. Yang juga, yang artinya kita reading dalam waktu lama pun performa CVT juga akan tetap stabil seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini saya pakai roller dari Dr. Puli. Ini juga ada yang bilang rollernya Sultan ya, karena rollernya untuk satu pack itu hampir harganya 200 ribu. Roller Dr. Puli ini juga sudah mulai habis. Makanya saya coba ganti dengan roller blue teflon dengan merek SRP ini, Sob. Ya, tujuan saya pengen ini aja sih, pengen apa ya, eksperimen aja gitu. Bedanya kayak gimana pakai roller Dr. Puli dengan roller standar dengan yang blue teflon ini. Seperti itu aja sih. Nah, nanti hasilnya saya akan berikan hasilnya seperti apa. Nah, yang kedua kita ada percentry dari merek SRP juga. Yang uniknya di sini dia pairnya itu 1200 RPM, Sob. Nah, jadi kan kebanyakan percentry ini orang makanya 1000 RPM, 1500 RPM. Nah, akhirnya saya menemukan percentry dengan 1200 RPM. Nah, jadi tanpa pikir panjang saya coba order langsung gitu kan. Jadi, untuk percentry yang terpasang di CVT saya sekarang ini, percentry miliknya Honda Bitcarbo, yaitu dia 1000 RPM. Nah, walaupun percentry Bitcarbo ini menurut saya sudah cukup bagus sih buat Alnu NMAX ya. Sudah cocok sih bagi saya. Nah, cuma saya ingin naik sedikit lagi gitu, Sob. Lebih naik sedikit lagi lah RPM-nya gitu kan di tarikan awalnya. Nah, jadi saya coba yang 1200 RPM ini. Nah, saya pun juga pernah pakai yang 1500 RPM. Yang pairnya warna-warni itu loh. Nah, jadi itu hasilnya bagi saya ini kurang cocok sih bagi saya yang pakai 1500 RPM. Nah, menurut saya hasilnya tarikan awalnya terlalu nyentak ya, terlalu galak sih. Jadi, saya putuskan lagi untuk ganti ke 1000 RPM waktu itu. Nah, jadi sekarang saya bakal mengganti pakai 1200 RPM dengan merek SRP ini, Sob. Nah, sekarang kita masuk ke part yang terakhir yaitu slide piece atau ada juga yang bilang slider ya. Kita bilang slider aja biar gampang. Nah, inilah part dari CVT yang paling jarang sekali diperhatikan, Sob. Oleh pengguna para motor metik ya, paling jarang sekali ini diperhatikan. Nah, kalau kita ngomongin CVT, paling yang terlintas di pikiran kita ya roller ya, per CVT, kapas ganda, pulley, dan kawan-kawannya. Padahal slider ini punya peranan penting, Sob, bagi motor metik kalian. Nah, part ini posisinya ditutup rumah roller dan berfungsi sebagai peredam getaran dari area tersebut. Nah, jadi jangan nerah nih kalau kalian udah rajin bersin CVT, rajin ganti part utama dari CVT, tapi motornya juga masih geredek. Jangan-jangan si ini nih, si slider ini yang kalian tidak ganti-ganti gitu. Bagusnya berapa nih ganti slider ini? Nah, menurut saya untuk slider standar ya, paling di 15.000 sampai 20.000 km ini kayaknya udah harus diganti gitu kan. Nah, atau lebih bagus lagi setup Sobat bongkar CVT-nya, slider ini di cek terus gitu. Kalau slidernya ini udah goyang, berarti partnya harus diganti. Untuk slider yang saya beli ini, mereknya masih sama, SRP semua ini, untuk paket saya beli. Nah, jadi ini bahan slidernya terbuat dari teflon, yang pastinya ini bakalan lebih tahan lama ya, daripada slider standarannya. Nah, mudah-mudahan aja nantinya slider ini cocok di motor NMAX saya, nanti saya bakalan liatin videonya, cocok apa enggaknya di motor saya ya. Jadi langsung saja kita pasang ke CVT saya, dan sekalian saya juga mau ganti V-Bolt-nya ini. Ganti V-Bolt NMAX saya udah habis kayaknya kan. Kalau untuk V-Bolt, saya sampai sekarang masih V-Bolt standaran, enggak pakai yang variasi atau racing. Nah, karena pakai V-Bolt racing juga, bagi saya enggak begitu ngaruh sih, mau V-Bolt standar atau racing juga. Ya, paling bedanya di harga doang kan, yang racing lebih mahal gitu. Nah, kalau ini ketanannya lebih lama, makanya saya pakai yang standaran aja. Nah, jadi sekarang mari kita langsung bongkar CVT-nya. Ayo! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, jadi setelah saya coba selama 3 hari ini, sob. Nah, sekarang saya akan sampaikan seperti apa hasil dari ngoprek CVT yang kemarin itu ya. Nah, jadi untuk hasilnya ini memang agak sesuai dengan apa yang saya harapkan sih, sob. Jadi memang di mana tarikan motor ini jadi lebih berisi ya. Nah, terutama untuk tarikan tengah menuju tarikan atas, nah itu bagi saya ini enak banget, sob. Misalnya kita gas nih di kecepatan 30 km per jam, nah terus mau gas ke 80 km itu cepat banget sih bagi saya ini, sob. Jadi, main di tengah itu enak banget. Di 30 sampai ke 80 itu nggak berasa ya, jadi memang lebih berisi nih kecepatan kalau di main di tengah. Jadi, untuk main di kecepatan menengah ini memang lebih enak banget daripada racikan yang sebelumnya itu. Terus kalau mau nyalip-nyalip truck ini juga lebih enak nih. Nah, ini kayaknya racikannya lebih ke touring nih, lebih enak banget ya. Kalau akselerasinya nih memang lebih responsif sekali. Namun ada kekurangannya nih bagi saya, sob. Jadi, kekurangannya itu pas ditarikan awalnya itu dia agak ngegerung ya. Jadi, lebih ngegerung daripada yang sebelumnya. Mungkin karena presenternya diganti dengan 1200 RPM, jadi lebih ngegerung dari yang sebelumnya gitu. Jadi, kalau pas awal-awal kesan pertama saya itu butuh penyesuaian sih. Jadi, ditarikan awalnya itu memang agak lebih keras nih dari yang biasanya gitu. Tapi itu butuh penyesuaian aja sih. Sekarang saya udah biasa aja sih gitu kan, udah tiga hari ini loh. Nah, sebenarnya itu wajar sih, karena saya pakai roller ringan yang 11 gram. Persivity-nya 1500 RPM, miliknya PCX Thailand ya. Jadi, dan presenternya ini 1200 RPM. Jadi, motor saya tuh harus ngumpulin tenaga dulu ke 1200 RPM. Nah, nanti kalau sudah sampai di 1200 RPM, barulah dia bisa jalan gitu. Makanya gerungnya ini agak lebih kencang nih. Agak lebih parah daripada yang sebelumnya gitu. Nah, itu sih minusnya bagi saya. Cuman itu, ya butuh pembiasaan sih kalau sudah opacity-nya ini mah. Nah, jadi untuk slider yang saya bahas kemarin itu, ternyata dia persisi banget, sob. Jadi, pas banget nih sama motor NMAX ini. Dan kalau kalian mau nyari slider rumah roller yang buat NMAX, saya rekomendasikan merek SRP ini. Oh, ya ini ngomong-ngomong SRP ini, dia sebenarnya masih satu merek dengan USR. Jadi, setahu saya sih buatan Taiwan ya, USR sama SRP ini. Nah, kalau untuk part tadi semuanya saya beli lewat online. Nah, kalau untuk harganya, untuk roller blue telephone tadi saya harga Rp 85.000. Dan untuk percentry 1200 RPM tadi, saya beli seharga Rp 50.000. Dan slider rumah roller tadi saya beli seharga Rp 50.000 juga. Jadi, kurang lebih nih harganya ngabisin duit Rp 185.000, sob. Jadi, bagi saya sih hasilnya bagus lah. Bisa dibilang bagus sih. Nah, jadi sebelumnya saya garis bawahi. Jadi, untuk membuat video ini saya tidak di-endorse oleh pihak manapun. Atau bekerja sama dengan oleh toko apapun gitu ya. Jadi, ini murni. Barang-barang tadi saya beli dengan hard-duit saya sendiri. Nah, ini perlu diingat, sob ya. Jadi, bahwa kebutuhan orang untuk setiap upgrade CVT itu berbeda-beda. Mungkin enak di saya, belum tentu enak di kalian gitu. Jadi, ada begitu juga sebaliknya gitu ya. Nah, jadi makanya jadikanlah video ini sebagai acuan aja. Sebagai referensi bagi sobat yang ingin ngoprek CVT juga gitu. Nah, jadi kalau udah ingin ditanyakan tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Ryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax